Hai Ing, Hai Audrey, Hai guys selamat siang semuanya dan welcome ke Isolate Show dan hari kita akan ngobrol dengan seorang entrepreneur dan juga famous designer Indonesia dan dia terus senang sekali dan bangga sekali mempromosikan barang-barang buatan Indonesia ke luar negeri. Nama sudah harum di luar negeri, siapa lagi itu bukan David Maulana, yuk kita langsung undang saja David ke Acaketa pada siang hari ini. Bentar ya teman-teman, semoga as always. Pembicaraan hari ini berguna Hai David Halo, hai Thank you so much nih, selamat datang di Isolate Show Thank you for having me Teman-teman kalau nggak tahu bahwa sebelumnya saya pernah interview Didit di acara L Indonesia dulu ya Didit ya? Betul Satu tahun lalu ya Hampir ya, ngasak aja ketemu Didit di Morganery ya sengat banget tuh, saya panggil kamu sih tuh Didit Semoga Anyway Didit, so nice to be here Nah kita kan ngobrol nih tentang sosoknya Didit, bukan cuma bisnis kamu tapi sosok kamu lebih penting lagi Karena banyak orang tahu nama Didit Maulana, cuma mungkin banyak nggak gitu kenal journey kamu Didit ya kan? Nah, kita tahu bahwa kamu itu betulnya lulusan Arsita, ya kan? Nah, tiba-tiba menjadi sekarang seorang designer Nah, pas kamu mengetahui hal tersebut, apakah orang tua kamu, ibu kamu surprised dan mendukung atau bagaimana responsenya ya? Responsenya, tapi dari kecil memang sudah dibiasakan untuk memilih dan berani ambil resiko dengan apa yang kita ambil sih gitu Jadi sebenarnya nyokap juga back then nggak terlalu ada struggling lah untuk akhirnya masuk ke arsitektur gitu Tapi kenapa kamu pilih arsitektur kalau udah kecil, apakah ada di sana dari awal atau tiba-tiba baru kepikiran pas lagi udah lulus S1 ya? Jadi sebenarnya adalah sampai udah mau lulus SMA itu nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau ngambil kuliah apa gitu Nah, kemudian akhirnya karena zaman itu juga nggak diarahkan untuk mengambil apa, akhirnya ya kita bebas Dan karena bebas, jujur waktu itu yang tahu tuh profesi ya cuma dokter Terus jadi profesi itu ya cuma insinyur dan arsitek dan segala macam Makanya kemudian akhirnya ngambil arsitektur, kenapa? Karena aku suka ngegambar satu Tapi di sisi lain juga suka banget dengan fisika, hitung-hitungan gitu Jadi ilmu eksat juga suka gitu Akhirnya kayaknya masuk ke arsitektur karena for me it's like apa ya Architecture is a measurable art gitu, jadi seni yang terukur gitu Wow, oke Padahal betulnya saya tahu saya, arsitektur itu jurusan yang sangat susah loh, nggak gampang Itu perlu bagus sekali matematika nih sebetulnya Edith ya Iya benar, dan gambar saat itu karena jaman aku kuliah itu belum jaman autocad ya Jadi masih gambar istilahnya manual dengan tangan gitu Oke, oke Dia tadi kan bicara bahwa kamu terus pakai apa Kalau di sosial media kamu ya, di platform kamu dan juga di perkataan kamu adalah bahwa Ibu kamu tuh satu sosok yang bener-bener deket banget sama kamu, ya kan? Dan hari ini adalah hari ayah di Indonesia Betul Tapi sosok ayah di kamu itu orang nggak banyak tahu Hari ini boleh nggak sih sharing siapa sih ayah kamu? Where is he now? What did he do? Bagaimana sih? Apa yang terjadi begitu? Oke, jadi my dad itu, ayahku passed away last year, bulan Januari Itu juga, aku masih, aku lagi di Tokyo saat my dad passed away Jadi kenapa yang lebih banyak diceritakan adalah figur ibuku Karena I only live with my dad for eight years, kalau nggak salah gitu Jadi aku umur, aku kelas dua atau kelas tiga itu adalah my mom and my dad separate gitu kan Nah, setelah itu adalah ayahku punya hidup sendiri dengan keluarganya And I was concentrating on my own with my mom and my sister gitu Kita, apa ya, my mom akhirnya menjadi single parent Dan kemudian kita surviving gitu During those tough years Tapi memang kalau untuk aku adalah figur ayah adalah Saat itu jarang sekali memang bersentuhan dengan apa ya, ngobrol gitu Kemudian look up to him juga terbatas sekali Karena dia kerja dari pagi pulangnya malam gitu Jadi selalu begitu setiap hari gitu ya Jadi mungkin cuma interaction sama dia itu during weekends Itu juga kalau dia lagi nggak main motor gede gitu Sama paling malam pas dia pulang kerja itu pun juga dia udah capek gitu ya Jadi sebenarnya tidak ada waktu untuk bisa ngobrol dan bisa Apa ya, belajar sesuatu ya dari beliau gitu Ketika, dan tadi kamu bilang bahwa dia punya keluarga sendiri Dan punya istri, punya anak semua sendiri dari keluarganya baru itu Iya, dan kita juga baru ketemu Maksudnya, I just met my saudara-saudara itu dari from his side itu Ya pas dia pass away ya Jadi pas di kuburan baru ketemu, baru kenalan disitu Oh ternyata I have brothers juga gitu kan So it's quite nice I mean, ya itu datang di saat yang tepat Tapi kan kamu tau bahwa dia punya keluarga baru Nah, kamu pertama-tama denger bahwa dia keluarga baru itu Kan masih masih muda umurnya pastinya ya kan Ada nggak sih kayak rasa Ada rasa itu nggak sih kayak bingung dan juga kepahitan Kenapa sih kok dia nggak mau keluar dari kita Kenapa mau keluarga baru gitu loh Pertanyaan itu pasti ada ya gitu Dan memang anak kecil itu kan pasti akan Istilahnya gini deh Kalau orang bilang anak kecil nggak bisa mikir Atau nggak usah ngomong ke anak kecil karena dia nggak tahu apa-apa Kayaknya enggak Karena for me, I'm processing everything Dari kecil gitu Jadi ketika ada arguments di rumah Ada berbagai macam hal ya Di rumah, urusan domestik segala macam Anak-anak itu ternyata memang sudah memproses gitu Dan by the time juga Ketika my dad memutuskan untuk keluar dari rumah Terus punya keluarga sendiri juga For me, it's really hard Jadi memang tidak pernah gampang gitu Dan pasti seorang anak itu akan berpikir Kenapa gitu Kenapa kita ditinggalin Kenapa apa namanya Apa ada yang kurang dan segala macam gitu Tapi at the same, at apa ya At one point juga My mom selalu bilang bahwa Pasti Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kasih Ketika satu hal tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu Sehingga my mom selalu bilang Kita nggak boleh meratapi kita punya nasib Jadi harus berdiri di atas kaki sendiri You know, and then Make decision And then make decision for your life Dan jangan nungguin orang lain buat bikin kamu happy Because you're the one who's in charge for your own happiness gitu Nah, jadi belajar dari situ pelan-pelan Kemudian I process everything Mulai dari kesal, benci, nggak mau dengar tentang dia Sampai akhirnya We were opening up our hearts Gitu, itu kemudian Mulai apa ya Memberikan forgiveness gitu Semua hal yang kemudian Semua hal yang kemudian Membuat kita ada di titik sekarang ya Karena sebenarnya menyelamatkan ya itu Forgiveness when you forgive someone Jadi sebelum dia meninggal Kamu dan ibu kamu semua ada sempat Be at peace Forgiving In a state yang sudah tidak ada lagi Rasa regret Ataupun hatred Atau bitterness ya Ya, jadi Sebelum dia meninggal pun Tapi memang kita sudah lama banget Nggak pernah ketemu Ya gitu Jadi aku ketemu my dad itu Almarhum itu Mungkin ketika My grandma passed away Back in 2007 ya Atau back in 2008 gitu Habis itu udah nggak pernah ketemu lagi gitu So We're not talking about it And then we're not Apa ya Discussing about it gitu Tapi yang pasti adalah Yang dirasakan adalah There is no more Apa ya Dendam Atau sebel Atau apa gitu You know And akan ada satu periode Dimana ketika kita Udah bisa memaafkan We're letting it go And then Ya kita Bisa melihat sesuatu Dari sisi yang berbeda Oke Kalau misal contohnya Ayah kamu masih hidup ya Dan beliau melihat kamu Dan apa yang kamu kerjakan Sebetulnya Kamu merasa nggak sih Bahwa at the end of the day Kamu sudah bukti pada dia nih Bahwa diditnya sukses Diditnya bisa Tanpa hidup dengan dia Like Was he proud of you? Did you try to Project that to him? You know This is This is interesting Kenapa? Karena I've never thought This way Maybe because It was too painful Or aku memang Nggak mau buka Arah kesana gitu Jadi Buat aku adalah Daripada Apa ya Waktu itu tuh berpikir Daripada akunya kecewa Gitu ya Akhirnya Mendingan Nggak usah Nggak usah dibahas kesana Pas aku ngomong sama diriku Gitu Karena For me It's quiet Apa ya Ngelihat anak-anak lain Apalagi pas Masih kecil ya Ngelihat anak-anak lain Ulang tahun tuh You have a You have a Complete family Pas lagi ulang tahun And then Itu It's hurt Gitu Dan Ketika kamu lagi pergi Ke temen kamu Gitu ya Terus kemudian Just as simple as You saw Their family pictures On the wall You know It's a Oh my god Gitu I wish I have Something like this Gitu Because Sampai sekarang juga Kita nggak punya Foto keluarga bareng Gitu ya Jadi Apa ya Banyak hal yang kemudian Adalah Membuat kita Jadi Jadi kuat Tapi At one point Juga Sampai hari ini pun Juga I know that my heart We're still breaking Karena it's part of me Gitu Sometimes when You know When we talk about it Dan pas Gris nanya gitu Is it okay Kalau kita ngobrol tentang ini Gitu I mean like It's okay Gitu Karena Banyak juga pasti adalah Temen-temen disana Atau Yang lagi dengerin kita Juga mungkin Yang have a same Story lah ya Almost story Gitu Untuk itu Gitu And Tapi ya Ya dengan 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 ini Mungkin Adalah Hal yang kemudian Membuat Who am I today Gitu ya Oke Ketika Tadi kan bicara Masalah Oleh fotonya Orang di pesta Ada complete family Ya kan Ada kata-kata Broken home Ya kan Ketika Orang tuanya Cerah atau pisah Broken home Ada-ada Stigma Begitu loh Dimana Oh Oh Didit tuh Anaknya Keluarga dari Keluarga Apa Keluarga broken Kesannya kayak Very Apa ya Very Very nasty Gitu loh Yeah Dede tuh Juga broken Gitu loh Keluarga Dede Anak Dede tuh Semua broken Nanti ke depannya Ada aliran Broken tersebut Menurut kamu Apa sih Seharusnya Yang Orang katakan Atau orang Pikirkan Ya Biar Menghilangkan Stigma tersebut Bahwa Broken home Itu berarti Selama-lamanya That family Is always broken And They just never hold Never correct Never proper Begitu Never complete I think Kita ini hidup Dengan Banyak Judgment Dari orang-orang Ya gitu Dan Mungkin Sebelum Sebelum Jamannya Social media Sebenernya Si Apa ya Stigma orang Bisa ngejudge Orang lain Itu memang Sudah ada Sebenernya Mungkin Dari dulu Gitu ya Nah tapi Kita dari dulu Itu memang Gini-gini Jadi Aku gak pernah Tahu Tentang Kalau Misalnya Family Yang Apa ya Istilahnya adalah Kalau family Yang gak lengkap And then kita Jadi nyari-nyari Apa ya Any Apa ya Substance lain lah Untuk melengkapi The whole In our hearts Gitu Tapi It was never Happening Kenapa Mungkin karena Waktu itu I feel Love I feel All I feel Complete Gitu And I was Surrounded by By my Grand Grandfather Terus ada Nenekku juga Gitu Jadi Dan tante-tantaku Juga Adik-adiknya Mama Gitu Dan keluarga Dari papa Juga yang Sangat Sangat Support ke kita Gitu ya Gitu Jadi buat aku It's a blessing Gitu Saat itu Gitu Jadi Aku juga Baru denger Tentang broken home Broken home Itu pas I was Maybe SMP Gitu Tapi yang memang Gak pernah Ada Pikiran sih Pengen ini Pengen itu Gitu Karena Maybe I was Just Dari kecil Kan emang Udah Udah Apa ya I was Bookworm Bener-bener Kutubu Buku Banget Dan Yang dari Kecil itu Adalah Ikut Cedah Cermat Lomba Fisika Lomba Olimpiada Fisika Dan segala Macem Gitu Makanya Pas waktu Itu Grace Apa namanya Interview Misa Dan Si Olimpiada Fisika I was So Relate Gitu Karena I was On Olimpik Juga Maksudnya Lomba Itu Juga Jadi Jadi Apa ya Nggak pernah Mungkin Nggak ada Waktu Kali Waktu Itu Nggak ada Waktu Untuk Oh Maybe Because It was Too Heartful Sampai Aku Berusaha Menyibukkan Diri Kali Dengan Tapi Larinya Larinya Ke pendidikan Larinya Dari kecil Juga Udah Hobinya Jualan Gitu Jadi Kesitu Kali Ya Larinya Karena I was Looking up To my mom Yang Dari kecil Itu Kan Memang Nyokap Itu Menghidupi kita Itu Dengan Dengan Jualan Bakso Gitu Kita punya Jadi My mom Itu Jualan Bakso Gitu Dan Dan dari Jualan Bakso Itu Kita bisa Sekolah Kita bisa Kuliah Gitu Jadi For me It's About Struggling Dan Bertahan Struggling Gitu Ada orang Nih Kalau mereka Lihat orang tuanya Dulu cerai Akhirnya Orang tersebut Nggak mau nikah Karena mereka Trauma Kalau kamu Bagaimana Kalau Aku Ternyata Memang Aku itu I'm comfort Dengan Dengan Apa ya Dengan Apa yang Aku jalanin Sekarang Gitu Kalau Misalnya Nanti Tapi Nggak Membawa Aku Jadi Trauma Untuk Pernikahan Sih One day I might Have a Wedding I have A dream Wedding On my mind Dengan siapa Dan segala Macem Kayak gitu Jadi Sebenarnya Adalah Enggak Jadi Aku juga Enggak Mau Apa ya For me When I'm Letting it Go Itu Berarti Aku harus Bisa Istilahnya Memutus Memutus Itu ya I know It's not As easy As I Says But At least Enggak Untuk Trauma Kearahsan Sih Enggak Ya Maksudnya Enggak Nah Kalau kita Besar Ibu Kamu Sekarang Sudah Pasti Kamu Bener Keren Banget Sayang Banget Sama Ibu Kamu Dan Itu Reminds Me Of Ayah Saya Dengan Ibunya Dia Karena Ayah Saya Itu Kan Papanya Meninggal Pas Ibunya Agak Buda Ya Tapi Beda Kasus sama Kamu Beda Banget Sih Betulnya Sih Gitu Tapi Hubungannya Sangat Deket Banget Gitu Benar Benar Ada Satu Respect Satu Love Karena Ibunya Kerja Keras Anak Dan Keluarganya Katanya Bila Ibu Kamu Jual Jual Bakso Anak Untuk Kamu Dan Adik Apa Dan Sih Apakah Dia Satu Inspirasi Untuk Desain Kamu Nih Pekerjaan Kamu Kerjakan You Jadi Di awal Bikin Ikat Indonesia Itu juga Ijin dulu To my mom Karena kan Aku udah kerja Waktu itu Like 15 years Working Udah pasti Posisi udah enak Bulanan juga Udah mantep Waktu itu Akhirnya Ijin And then I ask For her blessing Juga Kemudian Yaudah Kamu mulai aja Gitu Sesuatu yang Kamu Pengen Mulai Jadi Ketika Memulai pun Sosok Perempuan Yang tangguh Dan kuat Dan powerful Itu Menjadi Satu hal Yang kemudian Inspiring me To create A collection Karena menurut aku Adalah perempuan itu Adalah sosok yang Mungkin dari luar Keliatannya Lemah-lembut Tapi deep inside You know Perempuan itu Jago Manage Emotion And then They are so powerful And for me Perempuan itulah Yang akan Perempuan itu Justru pilarnya Dari rumah Ya gitu Jadi Anak Semua anak Pasti akan Melihat ibunya Seperti apa Jadi Memang Buat aku Melihat Apalagi Ketika pandemi ini Aku bikin kelas Mengajar Yang lain-lain Itu yang mengikuti Banyak sekali Perempuan-perempuan Jadi buat aku adalah Sosok perempuan Terutama My mom ini Yang mempengaruhi Not only the Visual look But also The vision Untuk aku Menjalani Brand ini Dia pernah bilang Kamu You've done Good I'm proud Of you Ada gak sih Ngomong gitu Kama dia Aduh Kalau disini Paling Tepuk-tepuk Di bahu And then I know That when she's smiling When she looks at the television Pas aku misalnya lagi di wawancara Atau when I receive an award Gitu You know Like she's video in And then sending to her friends You know It's I know that That's the language Tapi memang kita Kita gak terbiasa Untuk bilang Aduh kamu bagus sekali Dan segala macam Gitu-gitu I can feel it I can feel it That's the most important thing That's good Did Tadi bicara tentang UMKM Kamu kan bikin seminar kelas Bek banget gini Kenapa sih Kamu peduli banget Dari UMKM di Indonesia Jadi Sebenernya adalah Aku itu punya satu program Mengajar UMKM itu sebenernya Udah dari 3 tahun lalu Gitu Nah kenapa Aku bikin Roadshow Kecil-kecilan lah Karena On my own budget gitu Pergi ke beberapa daerah Kemudian Sharing ilmu Ke mereka Awalnya Nah tapi karena pandemi Kita gak bisa kemana-mana Akhirnya I start Doing it On my social media platform Nah terus dari situ Banyak yang minta Lebih diseriusin Akhirnya aku buka kelas Si Zoom online ini Nah kalau ditanya Kenapa sih gitu Punya concern itu Karena Menurut aku adalah Everything that I receive Until today Is not only Untuk Apa ya Untuk Kebahagiaanku aja Gitu Tapi Aku juga Mendapat ini Semuanya tuh dari Tuhan Jadi Buat aku adalah Aku Punya satu Visi Untuk mengajak yang lain Untuk maju bersama Makanya aku punya program Mari maju bersama Dimana Disitu aku Buat aku adalah Pendidikan itu Akan membuka Pikiran kita Untuk memulai sesuatu Banyak hal Yang sekarang kita lihat Dan kenapa Aku concern banget Karena Sebenernya Bukannya Orang itu Gak bisa Tetapi mereka Gak tau gitu Dan Ketika aku pertama kali Bikin ikat Indonesia Ini kan Risetnya panjang Baca bukunya banyak Dan Kelemahannya Waktu itu Adalah mungkin Aku dihadapkan Dengan satu komunitas Atau ekosistem Yang pelit banget Buat berbagi ilmu Gitu Kadang aku gemes banget Kenapa sih Orang ditanya ini Kau mau nanya Misalnya Kalau ini bikinnya Aku menanya waktu itu Sama adalah Beberapa senior Kalau ini bikinnya Dimana sih Kalau ini gimana Oh saya gak tau Saya gak tau Padahal I know that they know Jadi Buat aku adalah Membuka akses Membuka pintu Untuk Untuk orang lain itu Adalah Satu hal yang kemudian Bikin aku jadi Tambah semangat Gitu loh Jadi Ketika aku Kayak Apa ya Misalnya ada satu Pelajaran Atau buku baru Yang aku baca Aku sebisa mungkin Sharing ke orang lain Kenapa Because this is so good Kamu harus baca ini Dan Jadi mulai dari itu Akhirnya aku bikin Kelas yang serius Dengan metode Aku punya modul-modul Pembelajaran How you start a brand Gimana cara bikin brand Bagaimana cara bertahan Di era pandemi Dan segala macam Gitu Jadi buat aku Ide yang aku terima Itu Pasti kalian juga bisa Mengolahnya When you know The secret recipe Gitu Nah buat aku adalah Secret recipe ini Harus bisa Ter Akses Buat semuanya Banyak sekali Buku-buku Atau Platform pendidikan Yang mungkin Harganya mahal Untuk orang Tidak bisa akses Nah tapi karena Aku punya Punya Akses ke sana Aku baca bukunya Kemudian Aku tuh sering banget Sarikan bukunya Misalnya Gini Aku kasih tanda-tanda Terus Abis itu Aku bikin Summary-nya apa And then I share it to people Gitu Nah buat aku adalah Satu hal Ketika membangun sesuatu Pasti ada strugglingnya Tetapi disitu Kita akan belajar Nah dari situ Kemudian aku Munculkan menjadi Step by step Ideas Sehingga Nanti bisa di sharing Ke teman-teman yang lain Gitu And it works Gitu Sekarang Yang ikut kelasku tuh Sudah ada lulusannya Ada 12 ribu orang And I was so happy To see the result Banyak banget yang Mas Yidit masih inget gak Mereka send ke aku Misalnya ada Ada kerajinan atau apa Ini yang Gara-gara Mas Yidit bikin Tahun lalu Katanya aku Jadi punya ide Dan akhirnya Ini berjalan Ada yang punya Brand kopi Ada yang punya Brand bikin Apa namanya Donut Gitu Ada yang bikin Kerupuk Karena aku bilang Waktu itu Bikin sesuatu Gak harus yang Besar-besar Atau yang Wow Gitu ya Tapi semuanya Bisa kita Bisa kita Seriusin Dan bisa kita bikin Besar Selama kita memang Mencintainya Gitu Kamu gak pernah Nulis buku Jadinya Untuk kali ini Aku Nulis buku Tapi baru nulis buku Tentang fashion Yang tentang kebaya Tapi kali ini Aku pengen sih Aku pengen banget Gitu Karena Buat aku adalah Mungkin Salah satu barrier Orang gak tau Tentang ilmu-ilmu Bikin begini Karena bahasanya Kan terlalu susah Ya gitu Kayak di awal aja Aku pas bikin kelas I thought It's gonna be Apa ya Istilahnya Bahasanya tuh Fantastis banget Gitu Terus pas aku liat Ini kok orangnya Kayak pada gak ngerti Ya gitu Akhirnya Aku ubah Jadi bahasa Indonesia Kemudian Masih gak ngerti juga Akhirnya aku ubah Jadi bahasa yang Paling sederhana Gitu Jadi Sebenernya tantangannya adalah How you can simplify Sesuatu yang rumit Menjadi yang Sesuatu yang orang bisa Bisa dekat Gitu ya Dan mereka gak merasa Intimidate Because of the language Dan juga mungkin Harus bikin buku Gak betapa tebel Kalian edit ya Soalnya Indonesia Gampang dicernak Ya bener Based on your Pengalaman nih UMKM Gitu banyak Dan Belas ribu orang Yang sudah lulus Dari UMKM Kamu itu Boleh gak share Industri UMKM Mana sih di Indonesia Yang sudah Overrated Oversaturated Oke Kalau misalnya kita bagi Sebenernya menarik banget Membahas UMKM Karena Kenapa? Karena Itu UMKM itu Adalah salah satu Yang sebenernya Terimbas paling besar Ketika pandemi Jadi kalau kita lihat Dalam persentase GDP UMKM itu Dia Menyumbang Sekitar 62% Gitu ya Jadi kan Besar banget Nah Kalau kita balik lagi Sekarang apa sih Yang sudah Kebanyak Di sana Sebenernya adalah Industri kuliner Sama fashion Gitu Yang ada di UMKM UMKM ini banyak Banyak Gitu ya Dan Tetapi Walaupun dia Banyak Sebenernya Pasarnya juga luas Karena We're talking about Apa ya Pilihan Gitu Jadi Ketika memang Ada satu pasar Oversaturated Nah bagaimana Kemudian kita bisa Memunculkan Uniqueness Dari masing-masing Produk Sehingga orang Kemudian punya Preference Gitu Nah Banyak sekali Orang yang nanya Kemudian gimana dong Biar Kamu nyuruh kita Semua go digital Tapi Kita semua Punya produk yang sama Misalnya gitu Terus Aku bilang Dan Find your uniqueness Gimana cara Nyari keunikan Sebenernya Paling gampang adalah Bikin sesuatu Yang Merefleksikan diri kamu Gitu Jadi Kenapa Karena Itu paling gampang banget Dibanding Kita ngeliat Kesebelah-kesebelah Bikin apa Tergiur profit Akhirnya We're just copying aja Gitu Jadi aku selalu bilang Sama teman-teman Jangan Jadi Satu barang yang Gue bisa mirip Sama si A Tapi gue lebih murah Gitu You know You have to have Your own dignity Dan kamu harus Memunculkan sesuatu Emang kamu banget Contohnya gimana Contohnya adalah gini Misalnya ada dua orang Mereka bikin Sama-sama kerupuk Terus Iya kan udah sama kerupuknya Terus dua-duanya sama-sama Kerupuk balado lagi Oke Mungkin yang satu Kerupuk balado cabai hijau Yang satu kerupuk balado cabai merah Misalnya gitu Dan dengan Dengan storytelling yang berbeda Dengan packaging yang berbeda Maka kita akan bisa Memunculkan si Pasar yang berbeda Untuk si produk kita Gitu Gitu sih Itu by the way Tadi kamu waktu Bede banget Sebelum kamu Interview Hari ini Pagi ini Saya ada meeting Sebelum ini Meeting kerjaan saya Saya bilang Apa tim Saya bilang Jangan pernah main harga Main harga tuh Gak pernah ada Abis-abis Jadi gak bisa long term Saya bilang Begitu tuh Business 101 Don't ever talk about price only That is the worst Worst business skill ever Ya kan So it was like Wow that's correct Oke jadi artinya begini Misalnya contoh Ada satu orang Dan kamu Saya masuk dan punya Business schooling Dan F&B Masih oke ya Tapi penting nyarilah Specificnya kamu itu apa Unique business kamu itu apa Bener ya Yes Dan selain kita mikirin Packaging dan segala macam Balik lagi Always start with why Kenapa sih Kamu harus bikin Brand ini gitu Apa yang triggering kamu gitu Misalnya Oh Saya punya Iya Jadi memang harus ada sebabnya Purpose-nya ini yang kemudian Akan driven kita Aku selalu bilang Di Kelasku Yaitu Kita semua sudah punya BBS Jadi kalau mobil itu ada BBM-nya Grace Bahan bakar minyak Tapi Kalau Kita itu namanya BBS Bahan bakar semangat You find your passion And itu akan menjadi Bahan bakar kita Untuk menjalankan Brand kita Brandnya itu kita Analogikan sebagai mobil Untuk sampai ketujuan Ya jadi nanti Si bahan bakar semangat Inilah yang akan Yang akan Mengarahkan kita Kesana gitu Nah ini and it works For me Gitu ya Dan Banyak sekali juga Teman-teman Juga yang akhirnya Ketika mereka Found their passion Kemudian mereka Banyak timbul ide Disana gitu Jadi Akan Kita akan memiliki Satu keunikan Karena keunikan itu Tidak hanya timbul dari Produknya aja Tetapi the way we market it The way we We Apa ya Put When we want to put Our brand Positioning Dan segala macam gitu Oke oke Nah kebalikannya nih Apa sih Industri di Indonesia Yang masih underrated Yang maksudnya orang Masukin juga Like underrated Oke yang Sebenernya masih bisa digarap Masih bisa digarap Sebenernya yang pasti Teknologi Teknologi ini Sekarang lagi 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 gencar-gencarnya Tapi what kind of Product yang Kita akan masuki Balik lagi Sukanya apa Jangan ngeliat temen kamu Bikin apa Profitnya gede Terus kamu mau ikut-ikutan Gitu loh Pokoknya Nah kemudian Yang mau dimasukin juga Adalah Sebenernya adalah Profesi service Gitu Banyak orang Jual barang Produk Tapi After After Apa ya Salesnya itu Dia kurang bagus Nah mungkin disitu Kita bisa nawarin service Service segala macam Ya gitu Misalnya Misalnya mulai dari Jadi fotografer Gitu Atau Jadi videographer Dan segala macam Gitu Nah kemudian Bentuk service juga Bisa di Istilahnya adalah Buka Bengkel Cuci mobil Misalnya gitu Something yang mungkin Orang ngeliat Hah? Bikin bengkel? Gitu Tapi It doesn't look sexy But you know The money is Gitu When you love it When you love it When you love it And then the industry Is becoming Apa ya Ya Orang bisa ngeliat Sebelah mata Tapi ya Ketika dia suka And he believe And doing it You know Itu pintunya Berkatnya Buka semua Kadang-kadang gitu Kadang-kadang anak muda ini Jujur aja Mereka merasa Gengsin gitu Ah ini gak keren Ini gak jaman Dulu banget Bikin bengkel mobil Bersin mobil Kayaknya kurang keren Gitu Kalau kamu gimana Artisnya pada anak muda tersebut ya Praktikal atau bagaimana? Nah Aku selalu bilang begini Oke Misalnya Aku waktu itu Tempat cuci mobil itu Aku jadiin salah satu study case Di klasku gitu loh Oke Misalnya kamu malu nih Misalnya cuci mobil Cuma Tapi lihat deh Misalnya kamu cuma punya Apa namanya 100 meter persegi lahan ya Kita hitung Misalnya nih Berapa sih kamu Keluar untuk perbulannya Tapi Kita hitungnya mungkin Jangan dari Misalnya satu mobil Tapi cuma 80 ribu Tapi kalau misalnya Dalam Dalam satu hari Kamu bisa Misalnya Sampai ada 20 mobil gitu Nah itu kan Misalnya 20 hingga 30 mobil Kita bisa hitung In bulknya tuh berapa gitu Nah dari situ biasanya Mereka akan Oh Ternyata besar juga ya Nyuci mobil gitu Nah kemudian dari situ Aku bilang Dari situ kamu akan Berkembang lagi Misalnya nyuci mobil Nanti di tempat cuci mobil kamu Misalnya ada lahan kosong Kamu bisa sewain Bisa jadi Untuk Barbershop Jadi orang nyuci mobil Mereka bisa nunggu disitu Dan segala macem gitu So there's So many things That you can do Once you love What you're doing gitu Atau misalnya Ada teman Ada dia kemarin Seneng jualan Ternyata dia just found out He love Apa Jualan tanaman gitu Nah akhirnya adalah Dia Tidak hanya jualan tanaman Tetapi aku Kasih ide waktu itu Kamu bisa ada After Salesnya apa Jadi misalnya program Program untuk Dilock nih Untuk merawat tanaman-tanaman Jadi orang beli Kadang kan cuma beli aja And then mereka mati Dan apa Segala macem Kamu bisa dilock Misalnya ada program Tiga bulan Atau enam bulan gitu Yang bisa kita charge Di depan gitu Dan setelah itu Kamu bisa putar uangnya lagi Untuk make Create something bigger Jadi sebenernya When you found What you love Dan Ide-idenya tuh Bisa ngalir semua Kamu tadi bilang Bila menerima teknologi Menurut kamu Dengan adanya Big teknologi Seperti Bli-bli E-commerce Tokopedia Dan segala macem Mereka bilang nih Mereka tuh Membantu UMKM Tetapi On the other hand Sepertinya juga Banyak membunuh UMKM juga Ya kan Contohnya di Amazon Di Amerika Mereka ambil data-data Webcap tersebut Pertama-tamanya Nanti mereka Baking produk sendiri Pake brandnya Amazon Ya kan Terus juga nanti Contohnya kamu Udah jadi Monopoly Banyak sekali Apa Maka punya rules Fee Dan segala Udah kamu Gak bisa berkutik-kutik You just have to go with them You don't have anymore So in the power Kalau in your opinion How does it work What do you think of technology What are the pro and cons Nah Jadi Memang Kalau kita lihat Apa ya Satu akselerasi Pasti akan bikin Ada pro and cons nya gitu Nah Tapi kita memang Harus balikin lagi Ke Orang-orang yang Running the business Ya gitu Memang sekarang adalah Dengan pandemi ini Kita tuh diajarin To run everything By heart Gitu Ya I know it seems Apa ya Maybe I'm too naive Gitu ya Tapi Aku masih percaya Bahwa orang-orang yang running Si platform-platform jualan ini Gak cuma mikirin cuan aja Mudah-mudahan ya gitu Dan memang Adalah Ya bener Ya bener Do way Do way You know Caranya gimana sih Caranya adalah Ya kita harus masukkan mereka Kedalam ekosistem Ketika UMKM bertumbuh gitu Jadi mereka pun juga harus tahu Bagaimana strugglingnya orang-orang gitu Dan bagaimana Mereka itu sebenarnya bisa bantu gitu Nah makanya Aku selalu bilang Sama Baik itu Orang yang punya Apa ya Istilahnya mereka yang lagi pegang Unicorn Atau sama pedagang-pedagang yang kecil Adalah Ya kita harus berkolaborasi In a sense of Kalau misalnya dia mau bikin sesuatu yang baru Atau dia mau Mau bikin Bikin Keuntungan lebih besar Kita harus mengikutkan Si orang-orang yang udah bantuin Bisnis kalian dari awal gitu Karena Jangan sampai nanti UMKM ini hanya dijadikan You know Just a Tagline Agar mereka To get the attention of public And then You know Ada satu Karena Aku selalu menolak itu gitu Karena Apa ya Janganlah kita ini Cuma ditempel aja Just for the sake of Naikin mereka punya nama Tapi memang Kita harus Secara nyata Ada disana Dan memang kita bisa Harus Masuk ke dalam Landscape-nya mereka Gitu ya Jadi Dan disitu Aku juga Sebenarnya aku nawarin Ke beberapa Platform Marketplace juga Bahwa Kalian juga harus bikin Kelas untuk Misalnya gimana sih Agar si Vendor-vendor Si orang-orang UMKM yang sekarang ada Di bawah list kalian itu Bisa ikut maju Dan berkembang Karena ketika mereka berkembang Kalian juga ikut berkembang Gitu loh Daripada Nanti Kalian bikin satu brand Misalnya bikinnya dimana Big factory gitu Yang udah pasti harganya Lebih murah Dan segala macem Dan nanti bisa Bisa Menggerus mereka gitu Jadi memang sebenarnya Sebenarnya kuncinya adalah Di People sih People is always the key Always go back to people Gitu Jadi bagaimana mereka bisa Mempertahankan itu Kamu harus itu loh Kamu harus empower When you come to Indonesia When you come to Indonesia When you come to voice-nya gitu That's what you gotta do Yeah You know what I mean Apa sih gini Kamu kan Banyak banget Apa karena Kalau UMKM owners Komo ini kan The small business owners You gotta make Asociation Asosiasi Give them a voice Give them a power Kalau nggak jujur aja Kamu mau hope on people Tapi people Kita gak bisa harapin juga Karena ada memang In the end of the day Mereka di chase By the investornya Ya harus juga Kan Jadi your job Is to empower UMKM Amin Mudah-mudahan Ada cukup energi Buat kesana Thank you so much Waktunya Benar-benar Bagi pencerahan About your journey Personal Personal life Juga Dan hari ini Gue dari Arnuma Game-nya Indonesia punya bikinan Jadi ini ada Bunch of questions Nggak tanya-nggak tanya Semuanya sih Beberapa pertanyaan Tentu aja Silahkan jump Seadanya Dan Nggak harus dikasih alasan Nggak apa-apa juga Ya Ready? Oke Ya gue udah cocok nih ya Jadi apa saja Yang keluar nih ya Oke Number one Apa hal tersulit Yang sudah Berhasil Kamu lewati Hal tersulit Adalah Apa ya Yang paling sulit Oh itu Apa namanya Abis capital Buat ngembangin Ngembangin usaha Oke Question number two Siapa Oke ini saya tahu nih Siapa orang Yang paling berdampak Dalam hidupmu Baik Nggak tahu itu Nggak tahu Oke Next ya Apa emoji Yang sering kamu gunakan Dan kamu harus Contohin sekarang Dengan muka kamu Yang paling sering ini Oke I know that one Next one Kalau kamu punya uang Untuk disumbangkan Kemanakah kamu akan Memberi sumbangan tersebut Ke SMK Apa Ke SMK Sekolah menengah kejuruan Karena Disitulah justru Banyak Anak-anak Membutuhkan Keterampilan Agar mereka bisa Langsung kerja Oh oke Alright And final question Selain musik Dan olahraga Kamu ingin Menjadi Ahli dalam hal apa Ahli dalam Hal Hah Apa ya Selain musik Olahraga Ahli Dalam Hal Mungkin ini kali ya IT kali ya IT Oke Jadi komputer Coding ya Wow Oke Dit It's so nice To see you again So nice To chat Thank you so much Being open About your journey I really appreciate it Ya Dit All the best to you And go UMKM I believe in you You can do it Dit Just did it Thank you Thank you Thank you Thank you everybody For watching today God bless See you next time Bye Bye selamat menikmati